Our federal, our federal authorities have no jurisdiction. The federal which outranks the state, which outranks the city, which outranks the world is only involved if, if I prosecute it, it's the opposite of here. Ya, sangat terbalik katanya di Amerika sama di Indonesia. Ya, ya. Yang beliau itu, kalau dalam hal penegakan hukum itu yang paling berperan yang kontak. Ya, paket. Di. 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 Kami sudah bekerja sama dengan pekerjaan di Sulawesi selama 13 tahun. Dan kami bisa berhasil dengan kemampuan yang sangat baik untuk penyakit. Dan saya akan berkata bahwa kami bisa melakukan itu karena pembantu dan pertunan dengan polis. Kami sudah memberikan banyak yang terbaik untuk pendampingan dan habilitasi akan mengorban pekerjaan. Dan kami tidak bisa melakukan itu tanpa kerja yang kuat dengan kepolisian sulawesi selama. Kami sangat berterima kasih untuk pembantu mereka and their partnership and their covering and their forward partnership, and their friendship. And this has been the case for us even as leadership has have transitioned over the years. dan hal ini sudah terjadi selama 13 tahun sekalipun mungkin kepemimpinan berubah-berubah tetapi kerjasama kami tetap berjalan dengan baik selama 13 tahun ini we've enjoyed a tremendous leadership here in law enforcement in North Sulawesi kami sangat menyukai kepemimpinan yang ada di polisi kepolisian Sulawesi Utara yang bisa sangat bekerja sama dengan kami and North Sulawesi should be proud of their police department we certainly are dan menurut saya masyarakat Sulawesi Utara harus bangga dengan kewimpinan dari kepolisian Sulawesi Utara yang ada and we'll be forever indebted to them dan kami akan sepertinya bekerja sama dan tinduk kaat terhadap kewimpinan yang ada dari Polis Sulawesi Utara bagaimana Anda melihat situasi trafficking yang ada di Sulawesi Utara so what do you think about trafficking situation happen in North Sulawesi well there's a lot with regard to trafficking that is geographic kalau bicara soal trafficking di Sulawesi Utara pastinya melibatkan geografi ya struktur yang ada di Indonesia and the fact that Indonesia has so many islands it informs forest borders di mana di Indonesia kan berdiri dari pulau-pulau jadi memang tingkat trafficking bisa meningkat karena pengiriman antar pulau juga bukan hanya antar negara tapi antar daerah and the work can just look impossible the work can look impossible but we still have to work for the person we have to work and serve the survivor di mana kalau di Indonesia karena terdiri dari pulau-pulau dari korban di rekrut di satu pulau dan dikirim ke pulau yang lain yang mungkin penanganannya sangat sulit karena bukan hanya satu daerah saja tetapi antar pulau tetapi sekalipun sulit kami tidak menyerah kami berusaha untuk memberikan yang terbaik and I believe that Indonesia is progressing and moving in the right direction dan beliau percaya kalau Indonesia sudah melakukan banyak hal dan semakin baik lagi semakin perusahaan terbaik untuk penanganan kasus trafficking and I believe that's largely because of the leadership of this police department dan beliau percaya upaya tersebut termasuk andil dari polda Sulawesi Utara yang semakin mengupayakan yang semakin baik untuk penanganan kasus trafficking but also the willingness for public-private partnership dan selain dari dukungan dari kepolis yang selesai utara yang pasti juga dari masyarakat sekitar yang bekerja sama because we need everybody's help karena untuk penanganan TPPO ini tidak bisa bekerja sendiri kami harus bekerja sama satu dengan yang lain termasuk dengan masyarakat ok thank you kita selalu bekerja sama sama mereka terutama di bidang pencegahannya kita akan mengawasi jalur-jalur keluarnya masyarakat atau warga sulut yang akan dijadikan korban trafficking oleh para perkur baik di dalam negeri seperti eksploitasi seksual ataupun keluar negeri untuk menjadi skamer fokus LSM itu fokus kepada terhadap anak yang di bawah umur jadi dia dewasa enggak tapi dia hanya fokus kepada tapi itu pun tidak menjadi masalah buat kita dan kita sudah berterima kasih atas orang yang diberikannya ke depan target kita akan kita perketat lagi supaya warga kita tidak menjadi korban trafficking baik di dalam ataupun di luar lagi ya itu kami berterima kasih kepada YKIU itu adalah LSM tapi mereka sangat intens terhadap perlindungan perempuan dan anak terutama anak di bawah umur kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Direkturat Kriminal Umum atas kerja kinerja yang sudah kami lakukan dalam rangka mengungkap kasus-kasus tindak pidana orang ataupun terhadap kekerasan baik perempuan dan anak di bawah umur mereka melihat apa yang sudah kami lakukan sudah baik makanya mereka memberikan apresiasi itu dan kami mengucapkan terima kasih karena itu juga partisipasi dari seluruh aspek baik anggotanya ataupun masyarakatnya yang memberikan laporan ataupun LSM yang mendukung kita sehingga kita mendapat penghargaan tersebut Pak, ini kan tadi bicara soal ponak kita selalu bekerja sama sama mereka terutama di bidang pencegahannya kita akan mengawasi jalur-jalur keluarnya masyarakat atau warga sulut yang akan dijadikan korban trafficking oleh para perkut baik di dalam negeri seperti eksploitasi seksual ataupun keluar negeri untuk menjadi skamer fokus LSM itu fokus kepada terhadap anak yang di bawah umur jadi dia dewasa enggak tapi dia hanya fokus kepada dia tapi itu pun tidak menjadi masalah buat kita dan kita sudah berterima kasih atas yang diberikannya ke depan target kita akan kita perketat lagi supaya warga kita tidak menjadi korban trafficking baik di dalam ataupun di luar lagi terima kasih terima kasih